Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kanal Amelia Burhan Terima kasih gitu ya, sudah mampir disini gitu ya Nah, pada pembahasan kali ini Bu Amel akan ngajak kalian gitu ya Untuk mengenal teori pembuatan buffer Dan bagaimana cara menentu ketahanan buffer gitu ya Nah, apa sih buffer itu? Nah, kita akan bahas gitu ya Oke Untuk materi pembuatan larutan buffer Dan penentuan ketahanan buffer Nanti akan Bu Amel bagi menjadi 3 video Ya, linknya saya letakkan di bawah ini Oke, kita masuk dulu untuk ke video yang pertama Oke, pastikan sebelum kalian memulai pembelajaran ini Kalian berdoa menurut agama masing-masing gitu ya Agar ilmunya menjadi manfaat bagi kita semua Baiklah, adek-adek, Bu Amel pandu ya Marilah kita berdoa menurut agama masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Nah, kita pasti akan bertanya gitu ya Kenapa sih anak farmasi harus mengenal istilah buffer? Oke, buffer ya Bukan buffer gitu ya Nah, apa itu? Kita akan melihat di video ini Manfaat, definisi, dan komponen dari buffer itu sendiri Oke, kenapa sih kita perlu belajar buffer atau larutan penyangga? Jadi, nama bekennya selain buffer gitu ya Adalah larutan penyangga Kalau adek-adek tahu gitu ya pH darah, pH darah kita adalah 7,35 sampai 7,45 Ini adalah pH standarnya gitu ya Tapi, ajaibnya gitu ya Kalau kita lihat, kita makan bisa makanan yang sangat asam Ya, bisa menjadi sangat asam Kenapa pH-nya tidak ambles? Tidak seperti ketika air Lalu kalian tambahkan dengan jeruk nipis saja Sedikit, pH-nya langsung turun gitu ya Nah, kalau kita di darah, pH kita cenderung stabil Ada kejaiban apa di sini? Nah, lalu apa yang akan terjadi jika ternyata Tuhan tidak menciptakan keajaiban ini? Nah, coba kita lihat Apa yang terjadi kalau pH kita kurang dari 6,8 atau lebih dari 8? Ya, innalilahi wa inailahi roji'un Ya, kematian gitu ya Nah, bagaimana Tuhan menciptakan sistem buffer gitu ya Sehingga pH-nya tetap bisa tersanggap Bisa berada pada areanya Mari kita simak penjelasan berikut ini Ngomongin buffer gitu ya Kita ngomongin keajaiban dari Allah SWT Dimana, coba deh kita bayangkan Hampir sebagian besar cairan di dalam tubuh kita itu berwujud buffer Ya, kalau adik-adik lihat di sini Kita punya buffer karbonat Kita juga punya nanti buffer phosphat Buffer yang lainnya Yang berfungsi apa? Punya fungsinya masing-masing di dalam tubuh Ya, sehingga Tadi tubuh kita bisa bertahan pH-nya Ya, dan kita tetap sehat Begitu pH-nya bergeser sedikit Kita bisa mengalami berbagai macam penyakit dan lainnya gitu ya Makanya Konsep inilah yang kemudian kita Tiru gitu ya Diterapkan di luar tubuh kita ya Dimana nanti kita lihat untuk buffer-buffer Untuk berbagai macam senyawa obat Ya, coba deh Kalau kalian lihat gitu ya Hampir di setiap sediaan obat itu ada yang khususnya yang cair Pasti ada buffer-nya Ya, atau sediaan farmasi lainnya Fungsinya apa? Supaya pH-nya tidak berubah gitu ya Begitu pH-nya bergeser Maka bahannya bisa Bahan aktif di dalam sediaan farmasi tersebut Bisa saja menjadi tidak berfungsi Atau malah lebih bahaya lagi Bisa menghasilkan keracunan Oke, kita lihat dulu penjelasan Setelah ini kita akan melihat Definisi buffer dan larutan penyangga Berdasarkan data eksperimen Oke, di data ini gitu ya Bu Amal punya data Nah, ada suatu larutan ya Ternyata dengan pH-nya adalah 7 gitu ya Akan Bu Amal tambahkan dengan suatu asam kuat Dan suatu basa kuat Ya, contohnya disini Bu Amal tambahkan gitu ya Dengan penambahan HCl Logikanya gitu ya Kalau ada skala 1 sampai dengan berapa? Kalau keasaman? 1 sampai dengan 14 Di mana pada saat pH 7 dia dikatakan netral Semakin ke kanan dia semakin basah Semakin ke kiri dia semakin asam Nah, kita lihat disini Logikanya, HCl adalah suatu asam kuat Ditambahkan 2 mili ke dalam 10 mili larutan buffer pH 7 Ternyata pH-nya tidak bergeser Ditambah 4 mili bergeser Tapi hanya sedikit adik-adik Perhatikan disini angkanya Ya, hanya 6,99 Lalu ditambahkan lagi 6 mili Dia hanya 6,98 Lihat Skala penurunannya dia sangat kecil Dia turun tapi skala penurunannya kecil Lalu kita lihat perilaku buffer yang sama gitu ya Buffer pH 7 itu Tapi kita tambahkan dengan NaOH atau basah kuat Perhatikan perubahannya Ya, disini bisa adik-adik lihat Bahwa perubahannya pun sangat kecil Jadi hanya seper seratusnya Nah, dengan kata lain Kalau kita mau mendefinisikan gitu ya Apa itu larutan buffer gitu ya Larutan buffer yang bagaimana? Kalau air dikasih HCl Dia langsung jelek Ya Bisa turun sampai lebih dari 1 Basah pun juga seperti itu gitu ya Kalau hanya air Maka dia langsung naik Berarti kalau kayak gitu apa ya? Itu larutan buffer Ya, larutan buffer adalah Larutan yang mampu mempertahankan pH-nya Jadi dia bukan tidak berubah Berubah tapi sedikit Karena sifatnya dia bertahan Ya, makanya definisi larutan buffer adalah Larutan yang mampu mempertahankan pH-nya Atau pH tersebut tidak banyak berubah Ketika apa? Ketika adik-adik tambahkan dengan asam Maupun basah kuat kedalaman Kedalamnya Ya, berarti apa buffer? Buffer makanya itu disebut juga sebagai larutan penyangga Karena dia bisa menyanggap pH-nya Agar tidak berubah Atau hanya berubah sedikit Dengan penambahan asam maupun basah kuat Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana sih buffer itu bekerja Bu Amal ambil contoh untuk buffer karbonat Di sini ada persamaan reaksi HCO3 gitu ya Ditambah dengan H+, ya Berkesetimbangan membentuk asam karbonat Ya, ini yang ada dalam pembuluh darah Ya, kemudian kita lihat Ketika pada sistem tersebut ditambahkan H+, ya Berarti apa? Semakin asam Maka H+, nya akan bereaksi dengan komponen ini Nah, gampangannya apa? Berarti di dalam larutan buffer ada HCO3- dan ada H2CO3 Ketika dia ditambahkan dengan H+, maka yang terjadi apa? Dia akan bereaksi dengan HCO3- Membentuk siapa? Membentuk H2CO3 Lihat, reaksi yang terjadi tetap sama Kemudian, ketika pada sistem tersebut ditambahkan dengan OH- Ya, maka ion OH-nya akan bereaksi dengan siapa? Akan ditangkap oleh spesi lainnya yaitu H2CO3 Sehingga terjadi apa? H2CO3, ya Nangkep OH- atau si yang harusnya membuat pH-nya menjadi lebih basah gitu ya Segera OH- ini diubah menjadi HCO3- Sehingga di dalam spesi hanya ada siapa lagi? Hanya ada H2CO3 dan HCO3- Artinya penambahan asam atau basah disini akan segera diambil oleh komponen buffernya untuk kembali diubah menjadi hanya komponen dari buffer itu sendiri Bisa dipahami adik-adik-adik bagaimana kerja buffer? Oke, kalau sudah bisa dipahami silakan diketikan di WA gitu ya Nanti akan Bu Amel tanyakan pada saat sesi diskusi Atau boleh kalian catat dulu deh di buku catatan kalian Karena nanti saya pasti akan bertanya bagaimana cara kerja buffer Oke, nah berdasarkan hal tersebut Adik-adik juga harus ingat kembali gitu ya Apa itu komponen larutan buffer? Pada mata kuliah kimia dasar kita sudah sempat membahas ini Ada larutan asam basah, kemudian ada hidrolisis, dan ada larutan buffer Yuk, kita mengenal juga ada istilah buffer asam dan buffer basah Oke, apa beda larutan buffer asam dengan larutan buffer basah? Yang berbeda adalah komponennya Di mana buffer asam itu terdiri dari asam lemah Tolong digarisbawahi Apa? Asam lemah dengan siapa? Dengan basah konjugatnya Sedangkan buffer basah terdiri dari siapa? Basah lemah dan asam konjugatnya Dengan kata lain, buffer itu apa? Buffer adalah suatu asam atau basah lemah dengan konjugatnya Cluenya adalah lemah Jadi asam atau basah yang digunakan adalah lemah beserta dengan konjugatnya Atau biasanya konjugatnya ini disajikan dalam bentuk sediaan garam Oke, kita bahas kembali satu persatu yuk Nah, kita lihat komponen buffer asam Jadi buffer asam, karena tadi kuncinya adalah ada asam lemah dengan konjugatnya Maka, untuk buffer asam bisa kita buat dengan dua cara Yang pertama adalah mereaksikan asam lemah dengan garamnya Contohnya apa saja? Kita lihat Kemudian yang kedua Mereaksikan asam lemah berlebih Asam lemah berlebih Dengan suatu basah kuat Artinya basah kuatnya sedikit saja Asam lemahnya yang banyak Fungsinya apa? Sama nanti fungsinya adalah untuk membentukkan garam Kita lihat dulu untuk yang contoh pertama Mari kita lihat untuk asam lemah dan garamnya Nah, disini ada beberapa contoh Ada asam karbonat Dan natrium monohidrogen karbonat Lalu ada natrium dihidrogen fosfat Dan di natrium hidrogen fosfat Ada juga apa ini? Asam acetat dan kalium acetat Oke, kita lihat Konsep dasarnya tadi apa? Ada Ada asam lemah Dengan konjugatnya Untuk apa tadi? Untuk buffer asam Kita lihat disini Antara H2CO3 dan NaHCO3 Manakah yang merupakan asam lemahnya? Ya, paling gampang adalah Kalian lihat jumlah H-nya Yang paling banyak H-nya Maka dia bersifat sebagai asam lemah Sedangkan yang lebih sedikit H-nya Maka dia bertindak sebagai konjugat Berarti disini kita lihat H2CO3 itu bertindak sebagai Asam lemahnya Kemudian NaHCO3 adalah garamnya Khususnya disini HCO3-nya itu bertindak sebagai Konjugatnya Atau HCO3-nya Kalau kita uraikan menjadi apa? HCO3- Paham adik-adik? Berarti sebenarnya apa? Komponen dari buffer asam Asam karbonat ini adalah Terdiri dari asam karbonat Dan ion Siapa? HCO3- Ini adalah konjugatnya Kita terapkan untuk yang di bawah NaHPO4 dengan Na2HPO4 Yang mana asam lemahnya Yang mana bertindak sebagai konjugatnya Yang bertindak Sebagai SREP Asam lemahnya adalah H2PO4 Sedangkan yang bertindak sebagai konjugatnya adalah HPO4 Kalau ini dituliskan H2PO4-nya apa? Itu kan punya muatan Satu negatif Dari Na Kalau terurang Jadi NaO4- Dan siapa komponennya? HPO4 Lihat disini Duanya pindah ke atas Berarti 2- Nah Siapa komponennya? Walaupun kesediaan garamnya adalah NaHPO4 dan Na2HPO4 Yang bertanggung jawab sebagai asam lemah Dan konjugatnya adalah siapa? Ion H2PO4- Dan ion HPO4- Bagaimana dengan asam asetat dengan kalium asetat? Sama Ini sebagai asam lemahnya CH3COO-nya Kalau terurang berarti apa? CH3 COO-nya Sebagai Sebagai apa deh? Sebagai konjugatnya Nah Dengan kata lain Kalau kalian perhatikan NaAK-nya ini Tidak Memiliki pengaruh besar Di dalam Buffer Karena dia bukan penanggung jawab Penyanggap PH-nya Yang bertanggung jawab adalah Sekali lagi siapa? Asam lemah dengan konjugatnya Prinsipnya semakin banyak H-nya Berarti dia bertindak sebagai apa? Asam lemahnya Sedangkan konjugatnya berarti apa? Yang lebih sedikit H-nya Oke Seandainya Bu di lab Tidak ada NaHCO3 Yang ada KHCO3 Boleh tidak dipakai? Boleh Karena yang kita butuhkan apa? Adalah HCO3-nya Bukan masalah pada K-tionnya Bisa dipahami ya Jadi yang di pink ini Bisa diganti Ganti Nah Bagaimana kalau kita tidak punya Sediaan garam di atas? Maka caranya gampang Tinggal kalian membuatnya dengan Mereaksinya antara asam lemah Berlebih dengan Basah kuatnya Syaratnya apa? Dia harus berlebih Kita lihat disini Apa yang terjadi ketika H2CO3-nya berlebih Dengan NaOH Reaksinya apa? Yes H2CO3 Maafkan Bu Amel Tulisannya jelek CO3 Ditambah dengan NaOH Itu akan membentuk Siapa? Yes Siapa? N Kalau lepas satu dulu ya NaH CO3 Plus H2O Syaratnya apa? Ini berlebih Maka ini akan Habis Sehingga yang tersisa adalah Ini Nah Apa yang terjadi Kalau NaOH-nya banyak? Kalau NaOH-nya banyak Maka kemungkinan besar Seluruh H disini Akan Hilang Atau tergantikan Sehingga malah membentuk Na CO3 Na2CO3 Dan itu tidak sesuai dengan yang kita inginkannya Makanya apa? Asam lemahnya dibuat Berlebih Sedangkan basa kuatnya Cukup Secukupnya saja Oke Kita lihat berikutnya Untuk komponen larutan buffer basa Sama caranya Ya Prinsipnya adalah Gitu ya Ada Basa lemah Dengan Siapa? Adek-adek Konjugatnya Nah disini Gitu ya Disini Gitu ya Untuk basa lemah dengan garamnya Contohnya Amonia Dan ammonium klorida Ya Disini berarti Siapa yang bertindak sebagai basa lemah? Ya Kebalikannya tadi Gitu ya Dari Si Asam lemah dan konjugat Gitu ya Yang lebih sedikit jumlah H-nya Atau yang mengandung OH Gitu ya Maka dia bertindak sebagai basa Lemah Gitu ya Sedangkan yang lebih banyak H-nya Atau lebih sedikit mengandung OH-nya Dia bertindak sebagai konjugat Dengan kata lain Gitu ya Disini NH3-nya bertindak sebagai basa Lemah Dan NH4-nya NH4-nya itu bertindak sebagai konjugat Lalu CL-nya bagaimana Bu? CL-nya kita abaikan Gitu ya Karena dia tidak berperan dalam Proses reaksi dengan Ion H- Atau OH- Ya Berarti kalau ditanya Untuk realutan ini Mana yang bertindak sebagai basa lemah Jawabannya adalah NH3 Mana yang bertindak sebagai konjugat Jawabannya adalah NH4-CL Kalau diuraikan menjadi apa? NH4- Plus dan CL- Maka yang diambil hanyalah NH4- Saya adik-adik ya Prinsipnya adalah Ada kandungan Basa lemah Dengan konjugatnya Oke Bagaimana jika tidak ada bahan? Caranya sama Yang penting Yang lemah Dibikin berlebih Direaksikan dengan Asam kuat Di sini NH3-nya Dibikin berlebih Bereaksi dengan HCL Maka reaksi yang terjadi Apa? Yes NH3 Berlebih ya Ditambah dengan HCL Ya Itu akan menjadi NH4 CL Nah Ini dibikin berlebih Yang ini secukupnya Sehingga nanti di komponen Larutannya hanya ada Siapa? NH3 dan NH4 CL Atau spesifiknya adalah Basa lemahnya NH3 Konjugatnya adalah NH4 Bisa dipahami adik-adik? Oke Kalau bisa Langsung saja Kita uji Pemahaman kalian Gitu ya Nah Di sini ada seorang Analis Membuat suatu Larutan buffer Dengan mereaksikan CH3 COOH Berlebih Dengan KOH Jadi dia mereaksikan apa? Asam Asetat Berlebih Dengan KOH Pertanyaannya Apakah jenis buffer Yang dibuat oleh Analis tersebut? A Buffer asam B Buffer basah C Buffer netra Yuk Coba dikerjakan dulu Sebelum kalian Lihat video Pembahasannya Ya Boleh di pause Coba kerjakan Apa jawabannya? Oke Kita lihat Pembahasannya Oke Kalau sudah Kita lihat Apakah jawaban kalian Sama Dengan Pembahasannya Yuk Mari kita cek Oke Tadi kata kuncinya Adalah Ada reaksi CH3 COOH Dengan KOH Yuk Kita tulis dulu Reaksinya CH3 COOH Bereaksi Dengan KOH Maka terjadi apa? Tukar pasangan Ketion-anion Di sini ya Sehingga membentuk CH3 COK Plus H2O Ya Seperti itu Adek-adek ya Kemudian Pakai bantuan MRS Mula-mula Reaksi setimbang Oke Adek-adek lihat Di sini Gitu ya Kata kuncinya CH3 COH Kita harus bikin Berlebih Oke Di sini Bu Amel kasih contoh Misalkan Ya Mula-mulanya Adalah 10 mol Maka KOH Atau Kalium Hidroksidenya Itu harus bagaimana? Lebih besar Atau kurang dari 10 mol Kalau dia Tidak boleh berlebih Yang boleh berlebih Hanya Asam Estat Yes Harus lebih sedikit Bu Amel Contohkan di sini Misalkan 4 mol Oke Pada saat Mula-mula Apakah sudah terbentuk Kalium Asetat Dan H2O Belum Karena belum Direaksikan Kemudian Dia direaksikan Oke Kita lihat di sini Dengan perbandingan Koefisiennya juga Manakah yang akan habis KOH Yang 4 mol Atau Asamastat Yang 10 mol Jawabnya adalah KOH Di sini Sama-sama 1 Koefisiennya Artinya 4 dibagi 1 4 10 Dibagi 1 10 Maka Tetap Yang paling kecil Adalah Punyanya KOH Maka Di sini Tuliskan 4 mol Pasti Habis Inilah yang disebut Sebagai Reaksi Pembatasnya Oke Kemudian Kita lihat Kalau di sini 1 mol Ini kalian tutup ya Kalau kalian lagi Melihat Reaksi Kalau misalkan KOH 4 mol Maka berapa 3 COH Yang bereaksi Juga 4 mol Karena 4 dibagi 1 4 Dikalikan Dengan 1 Koefisiennya Maka Juga 4 Lalu Berapa Garam Yang terbentuk Kita lihat Di sini Sama Koefisiennya Juga 1 Maka Otomatis Juga 4 mol Dan H2O Juga 4 mol Kita lihat Pada saat Kondisi Setimbangnya Kita lihat CH3 COH Masih ada Sisa Ya Masih ada 6 mol Bagaimana dengan KOH Atau Basah Kuatnya Sudah Tidak Ada Lagi Kemudian Sudah terbentuk Apa Sekarang Sudah terbentuk Garam Yaitu CH3 COH Sebanyak 4 mol Oke Kalau kita Lihat Berarti Untuk Komponennya Yang tersedia Di dalam Merutan Siapa Yes Betul Ada Suatu Asam Yaitu CH3 COH Dan Suatu Garam Atau Disini Konjugatnya Dari Aseta Ya Berarti Kalau ada Asam Lemah Dan Ada Garam Atau Basah Konjugatnya Basah Konjugatnya Siapa Berarti CH3 COO Min Ya Apa CH3 COO Minus Ya Maka Gitu Ya Apa Yang terjadi Disini Ada Pembentukan Buffer Asam Bisa dipahami Adik-adik Berarti Jawabannya Apa Ya Betul Sekali Jawabannya Adalah Buffer Asam Jelas ya Adik-adik Oke Untuk Komponen Dari Buffer Dan Definisinya Buah merasa Sudah cukup Kita lanjut Ke video Selanjutnya Sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Da Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh